Menu makanan yang akan dimakan oleh ribuan jemaah calon haji yang berkasi batam sangat diperhatikan. Usai melantik panitia penyelenggara ibadah haji, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sempat memantau masakan apa saja yang nantinya dikonsumsi oleh para jemaah. Meski tidak sempat mencicipi, namun Nurdin meminta kepada Aerofood selaku penyelenggara untuk menyediakan menu masakan khas Melayu. Nurdin juga meminta agar pihak penyelenggara menyediakan kurma dan teh Arab. Buah-buahan dan salad juga harus disediakan agar jemaah calon haji terjaga kesehatannya. Aerofood selaku pihak penyelenggara menu makanan selama dalam perjalanan diharapkan benar-benar menjaga menu makanan untuk para jemaah. Agar ibadah mereka bisa husu dan mabrur. Nureka Devi, Kelas 7, menginformasikan.